Kalau cuma temen, cuman temen ini buat para jomblo wati, tapi rajin antar jemput tuh emang orangnya baik atau ada rasa? Jadi belum jadinya nih, Kak, tapi udah bucin, gimana tuh? Iya, jelas-jelas inilah, ada suka dia juga. Cowok tuh gampang loh, cowok tuh simple banget kalau dia kelihatannya kayaknya suka, ada usaha, niat, antar jemput, nelfonin, chattingin. Artinya dia tertarik. Gitu, Kak, tapi abis itu dia ghosting berarti apa dong, dia cuman main-main gitu, Kak? Bukan main-main, kan dia ngetes dulu, kan dia suka tertarik, tertarik ya, tertarik. Coba mungkin kan, nyoba deketin, mungkin jalan berapa kali, tapi terus akhirnya dia ngeliat, aduh kayaknya nggak cocok. Mungkin ada something yang kayaknya nggak serp, ya dia nggak jadi. Mungkin itu ya, Kak, penyebab banyak laki-laki atau perempuan mungkin yang ghosting. Karena pas masa pendekatan itu, ngerasanya kayaknya nggak cocok deh kita, jadi akhirnya dia mundur pelan-pelan. Oke. Ya mungkin kan, misalnya kamu ngedate sama cowok nih baru pertama kali, kamu liat dia ketombean, langsung nggak mau lanjutkan kamu juga. Iya, kan? Mungkin dari PDKT itu jadi kelihatan kebiasaan dan yang aslinya kan, jadi mungkin, aduh ini kayaknya nggak cocok deh, akhirnya dia memilih untuk yaudah nggak lanjut.